Saudara pemerintah Kabupaten Mahakamulu memberikan layanan penyediaan ongkos angkut bagi masyarakat di kawasan perbatasan Republik Indonesia, Malaysia. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Aisy Gunadi bersama judul kamera Dimas Erlangga dari Kabupaten Mahakamulu. Selamat sore pemirsa, saat ini saya sedang berada di pelabuhan Longbagun di Kabupaten Mahakamulu. Dimana dengan kondisi geografisnya yang dinamis, sungai masih menjadi transportasi utama bagi masyarakat yang bermukim di Mahakamulu. Dan dalam mengurangi beban ongkos transportasi sungai bagi masyarakat, pemerintah Kabupaten Mahakamulu melalui dinas perhubungan menghadirkan layanan penyedia ongkos angkut. Mengingat juga untuk jalur pendistribusian logistik di Kabupaten Mahakamulu ini terbilang cukup mahal. Dan seperti yang dapat Anda lihat, pemirsa di belakang saya saat ini merupakan layanan POA. Dimana setiap penumpangnya menggunakan pelampung untuk meningkatkan tingkat keamanan dan keselamatan bagi para penumpang. Dan untuk membahas terkait hal ini lebih lanjut, saat ini telah hadir bersama saya, Kepala Dinas Perhubungan Mahakamulu, Bapak Francisco Saferius Lawing. Selamat sore Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat sore Mbak Isi, kabar baik. Baik Pak, seperti yang kita ketahui, layanan POA ini sekarang sudah tersedia di Kabupaten Mahakamulu. Lalu bagaimana sebetulnya gagasan dari program POA di Mahakamulu ini Pak? Mungkin berbicara mengenai program POA ini adalah merupakan visi dan misi dari Kepala Daerah. Dimana salah satu program kerjanya adalah penyediaan ongkos angkut. Penyediaan ongkos angkut ini kita lebih fokuskan ke daerah kecamatan perbatasan. Yang notabene transportasi menuju ke sana sangatlah terbatas. Untuk jalur darat ini sangat belum bisa kita lakukan secara maksimal dan belum laik lah. Jadi kita lebih banyak menggunakan jalur sungai. Yang mana jalur sungai ini sangatlah ekstrim. Seperti jeram, arung, jeram yang sangat berbahaya, arus yang sangat deras, bahkan jaraknya juga sangat lumayan jauh lah. Dimana penggunaan BBM yang sangat tinggi mengibatkan pembiayaan sangat besar sekali. Terutama pasca kenaikan BBM ini bisa dibayangkan satu orang menuju ke kecamatan perbatasan itu memerlukan biaya 1 juta rupiah. Jadi inilah salah satu program kita kita tunjukkan adalah penyediaan ongkos angkut. Baik Bapak, lalu kapan program POA ini mulai beroperasi Pak? Untuk program POA ini dimulai sejak 2017, itu adalah sejak pemilihan Bupati yang periode pertama ya. Kebetulan di periode pertama itu masih bernama SOA, subsidi ongkos angkut. Nah setelah periode kedua ini dilanjutkan kembali program beliau menjadi penyediaan ongkos angkut POA. Baik, lalu bisa dijelaskan Pak siapa saja sasaran penerima layanan POA ini. Dan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan layanan ini Pak? Untuk sasarannya adalah kepada di seluruh masyarakat makam ulu terkhusus adalah masyarakat yang tidak mampu. Nah dimana untuk program POA ini itu terbagi jadi subsidi, ada dua macam subsidi. Diberikan subsidi 50% dan 100%. Dimana yang subsidi 100% itu ditujukan kepada masyarakat yang benar-benar dianggap tidak mampu dan memiliki kartu SOA. Nah untuk yang 50% diberikan kepada masyarakat yang memiliki KTP, maha kam ulu. Baik, lalu seperti apa masyarakat bisa mendapatkan layanan POA ini? Apakah melalui data yang sudah tersedia atau masyarakat perlu melakukan pendaftaran melalui pemberkasan seperti itu Pak? Untuk layanan, kita sudah membuka layanan di pos-pos kita termasuk di Dermaga. Jadi masyarakat bisa menghubungi petugas-petugas yang ada di Dermaga mungkin satu hari sebelum keberangkatan. Jadi itu sudah kita siapkan petugas-petugas dan nomor kontak personnya sudah kita siapkan semua. Baik, kalau begitu masyarakat bisa mengunjungi petugas minimal satu hari sebelum tanggal keberangkatan ya Pak ya. Lalu seperti apa sistem keberangkatan penerima POA ini? Apakah ada jadwal khusus bagi penumpang POA yang akhirnya membedakan dengan penumpang lainnya Pak? Khusus untuk jadwal POA ini kita jadwalkan itu dalam satu minggu itu enam kali. Enam kali di mana tiap satu hari keberangkatan itu kita menyediakan dua armada. Satu armada kita tunjukkan untuk mudik dan satu milir. Nah ini yang perlu diketahui selain program POA kita juga ada program emergensi. Nah program emergensi ini diperuntukkan kepada masyarakat yang sakit dan meninggal. Nah ini dipokuskan tidak hanya di kecamatan perbatasan tapi juga kita tunjukkan ke hilir. Apabila ada masyarakat dari Hulu yang sakit itu kita sediakan armada yang gratis untuk membawa mereka yang sakit. Nah kalaupun nanti jauhkan bala ada yang meninggal segala apa kita sediakan juga speed gratis untuk membawa mereka sampai ke lokasi di mana mereka berada. Nah selain POA itu juga yang satu program tambahan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Mekam Hulu. Baik kalau begitu terima kasih atas informasinya Bapak Franciscus Saferius Lawing selaku Kepala Dinas Perhubungan Mekam Hulu. Dan pemirsa itulah tadi wawancara kami dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mekam Hulu. Harapannya semoga program penyediaan ongkos angkut ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang bermukim di Mahakam Hulu. Khususnya mereka yang dianggap layak untuk menerima pelayanan penyedia ongkos angkut ini. Karena perlu diketahui pemirsa bahwa masyarakat perlu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Yaitu berkisar 1 juta rupiah untuk satu kali perjalanannya. Dan kita juga akan melihat bagaimana tanggapan dari masyarakat terkait dengan layanan penyedia ongkos angkut ini. Berikut peliputannya untuk Anda. Ya intinya kami masyarakat kecepatan Opari ya terkhususnya seluruh masyarakat. Kami sangat terbantu oleh program Kabupaten Mekam Hulu yaitu penyedia ongkos angkut soa sesuai dengan visi misi Pak Bupati. Ya kami ucapkan terima kasih. Kami seluruh masyarakat sangat terbantu oleh program tersebut. Kalau untuk biaya untuk program penyedia ongkos angkut soa ya kami sangat terbantu yaitu biasanya kalau reguler kami biasa Rp. 800-1 jutaan. Sekarang kami terbantu dari ongkos sekian itu kami hanya membayar Rp. 400 ribu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Mekam Hulu. Aisy Gunadi bersama dengan Juru Kamera di Mas Erlangga melaporkan. Terima kasih Aisy Gunadi juga di Mas Erlangga dari Kabupaten Mekam Hulu.